Salam Pemirsa! Selamat menikmati! Dua kota didaftar terletak pada 16.730 kaki. La Rinconada di Peru memiliki 3.000 orang, 30.000 orang penduduk. Sementara mencari tambahan hidup dalam menambang emas di pegunungan yang tinggi. Desa lain di Tibet disebut Wenxuan terletak pada ketinggian yang sama. Biasanya penyakit ketinggian adalah ada pada orang yang menggunakan waktu di atas 8.000 kaki. Jadi bagaimana mereka secara rutin hidup di atas ketinggian itu? Karena tingkat oksidi, gennya yang lebih rendah. Tubuh merespon seiring dengan meningkatnya isi homoglobin dalam setiap sel darah merah. Dan dengan memproduksi lebih banyak sel darah persatuan volume darah. Setelah dia klimatitasi, saya teringat untuk menikmati lingkuran di pantai. Di mana tampaknya saya bisa berjalan selama mungkin tanpa menjadi pusing. Meskipun kita tidak sepenuhnya memahami semua faktor fisiologi yang berkontribusi terhadap penyakit kebijian. Sebuah studi genetika baru-baru ini membantu menjelaskan kemampuan beberapa orang untuk hidup cukup baik pada ketinggian. Satu gen manusia dijeluki kode gen protein, epasi, yang membantu mengatur bagaimana tubuh merespon karena rendahnya tingkat oksigen darah. Penelitian menunjukkan bahwa 78% warga Tibet tinggal di ketinggian. Sangat memiliki mutasi gen, epasi, yang tampaknya memberi mereka keuntungan selektif yang kuat dalam punya darah mereka. Tampaknya darah mereka jauh lebih baik dalam membawa oksigen. Sebaliknya hanya 9% suku Han China yang tinggal di Beijing. Rata-rata ketinggian 150 kaki. Mereka memiliki mutasi yang sama. Dan dari catatan sejarah dan arkeologi, tampaknya bahwa orang-orang yang telah tinggal di daratan tinggi Tibet lebih dari 3.000 tahun menurut data genetik populasi, Tibet mengembangkan sifat luar biasa. Dan ini kira-kira 2.750 tahun yang lalu. Berbeda dengan Eropa Utara yang menggunakan bertahun-tahun untuk memperoleh intoleransi laktosa. Maka data Tibet sebagai contoh perkembangan adaptif paling cepat dalam populasi manusia yang dikenal sampai sekarang ini. Ya, jadi sekarang ini pada kita mempelajari tentang sebuah kehidupan. Di mana di sini si David Easton ini, dia sangat terkejut pada saat dia menemukan 16 kota di mana kecematan dan desa yang terletak jauh, terletak pada ketinggian, yaitu 10.000 kaki dari permukaan laut. di mana pada saat kita hidup pada ketinggian ini, maka oksigen itu sangat kurang. Sehingga dikatakan bahwa penyakitnya, yaitu di sini dikatakan bahwa membuat kita sel darah merah ini memproduksi sel yang sangat banyak dan juga pada saat sel memproduksi yang lebih banyak dari sel darah merah persatuan volume dari darah. Itulah ajaibnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat orang-orang ini sebagai manusia, mungkin kita tidak sanggup untuk hidup seperti itu. Namun Tuhan menyanggupkan kita, bila mana Tuhan yang ingin menempatkan kita di situ. Di sini juga David Esteen memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, di mana dia tinggal di Addis Ababa, di Etopia. Di saat itu mereka tinggal di ketinggian yang sama dengan kota yang di Peru ini. Pada saat itu dia bernapas dengan sangat pendek, yaitu karena kurangnya oksigen. Tapi pada saat dia memiliki kesempatan untuk pergi ke pantai di situ, dia menikmati sebuah udara di mana pada saat dia berjalan begitu jauh, namun tidak fisik oleh karena oksigennya cukup yang dia hiru. Begitupun di China, di Tibet ini dia, mereka mempunyai ketinggian yang sama di daerah ini. Tetapi mereka pun dapat hidup dan bertahun-tahun untuk di Tibet ini ada contoh berkembangan adaptif, paling cepat dalam populasi manusia yang dikenal sampai saat ini. Yaitu pada saat populasi manusia sangat bertambah di China. Sehingga di sini dikatakan bahwa bila Tuhan yang mengendalikan sesuatu, semuanya akan berjalan sesuai dengan kendaknya. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak penelitian mengungkapkan kejutan yang luar biasa tentang bagaimana perubahan genetik kecil menjadi jauh lebih cepat sebelumnya daripada dipercayainya. Si David Easton ini mengatakan begitu, bahwa pada saat dia menemukan atau pada saat dia melihat penemuan peneliti-peneliti mengungkapkan tentang kebenaran genetik ini, perubahan genetik kecil ini, pada saat kita berada di satu tempat yang kurang oksigen, ada satu gen yaitu gen protein yaitu espasi, di mana dia akan menyesuaikan diri kita untuk penyesuaian untuk dapat bertahan di situ. Dan ini pada saat David Easton ini melihat banyak penelitian mengungkapkan tentang gen ini, maka semuanya itu adalah keajaiban Tuhan dalam tubuh kita. Dia memberikan satu keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa, yang memberikan kita satu kehidupan yang sempurna. Pada saat sebagai manusia mungkin ditempatkan di suatu situasi yang sangat tidak mungkin untuk hidup, namun Tuhan mempunyai maksud. Seperti dikatakan di sini bahwa pada saat kita berada di satu ketinggian yang tidak memiliki banyak oksigen, Tuhan sanggup memberikan kehidupan pada mereka, sehingga populasi penduduknya semakin bertambah. itulah cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita juga. Bila mana saat kita tidak berada di satu situasi yang mungkin kita menganggap bahwa situasi-situasi itu sangat sulit dalam kehidupan kita, namun bila mana kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, maka kita akan sanggup melewati situasi yang berat itu. Di sini juga dikatakan bahwa makin saya mempelajari plastisitas dan adaptasi populasi yang luar biasa, makin kreatif dan penuh hikmat Tuhan dalam pemandangan saya. Jadi pada saat kita mempelajari sesuatu, keajaiban dalam dunia ini, ingatlah bahwa kita harus mengerti pandangan tentang hikmat Tuhan yang sangat luar biasa, yang dia berikan bagi kita. Dia sangat memperhatikan kita dengan tak samanya. Dia memperhatikan kita sebetul mungkin. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengingatkan kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun itu. Dan biarlah kita meminta Tuhan setiap hari, katakan bahwa setiap kali saya berjalan dan belajar tentang hal baru tentang tubuh kami, saya memuji Engkau ya Tuhan. Minta Tuhan untuk mengajari kita untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan bagi kita, melalui tubuh yang sempurna, yang sanggup menopang akan kehidupan kita. Tuhan memberikan kesanggupan-kesanggupan yang luar biasa bagi kita. Tapi ingat bahwa saat kita memiliki semuanya, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sanggup memberikan kita suatu kehidupan yang baru, bila mana kita berterah kembali Tuhan, bila mana kita berada di dalam tangan. Kita akan memuji Dia oleh karena keagungan yang telah diberikan. Kita akan memuji Dia oleh karena kesanggupan yang telah diberikan, kreatifnya Tuhan yang telah Tuhan berikan, pemandangan yang sangat mulia dalam kehidupan kita, saat kita mempelajari tentang tubuh kita. Biarlah kita bersyukur oleh karena tubuh yang sempurna Tuhan berikan. Biarlah kita menyerahkan tubuh kita yang sempurnanya kepada pengendaliannya. Serahkanlah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan dengan iman kita akan berdiri teguh, sampai kedatangannya yang kedua kali. Biarlah kita terus meminta Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Karena hari-hari kami, hari-hari yang kami tentu adalah jahat. Biarlah kita terus menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar di dalam tangan Dia lah semua pengendalian akan diri kita. Dan biarlah kita terus memuji Dia oleh karena kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah mengambil komitmen setiap hari untuk menyerahkan tubuh kita kepada Kristus. Tubuh yang telah Dia ciptakan begitu sempurnanya. Biarlah kita juga mempersembahkannya sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada cacat celah. Bila mana kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita kepada sang pencipta yang telah memberikan kita satu keajaiban dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di pembahasan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.